Iya sayang, rencananya Mama sama Papa itu udah sepakat Kita mau ganti nama Dede Agni jadi Naura Wah, Dede Naura Ku masih harapkanmu Seolah, Yana Ini semua atas pertolongan Allah Terima kasih ya Allah Karena sudah mengambilkan doa Safa Amin Agni Iya kak, ini Agni kak, aku gendong Terima kasih ya Tio Udah jagain Agni selama aku sakit Kakak, gak usah terima kasih sama aku kak Seharusnya aku yang mengasih ke kakak Karena udah percayain aku kak Untuk jaga Agni Iya dong Bapak sejak awal juga udah percaya banget Kalau kamu tuh masih bisa bertahan Insya Allah ya Orang selalu mendengangi kamu Menjaga kamu Ini semua berkat doa Papa juga, Pak Papa simpanya Papa selalu mau berhenti doa buat Nuna Amin Ya Allah sama-sama, Nun Yang pentingnya sekarang Papa lega Kamu tuh masih bisa bersama dengan keluarga kita ini Papa senang banget Iya, tapi kamu jangan capai-capai dulu ya Kamu harus banyak istirahat dulu, Nun Iya, Pak Adipta Boleh sekarang Coba ya Tolong kamu lebih jaga lagi Lebih waspada lagi Untuk menjaga keluarga kecil kamu ini Menjaga Nuna Adeka Safa dan juga Rahni Karena Papa yakin Begitu mereka tahu kalau Nuna masih hidup Mereka pasti akan mengincar lagi keluarga kita ini Iya Iya, Pak Justru seharusnya Kita semua harus saling menjaga Nuna Akhirnya kamu bisa melewati masa-masa kritis kamu Aku senang banget melihat kamu bisa sadar kembali Sehat-sehat terusnya, Nun Amin Ya Allah Makasih, Andrew Nang Aku lega Aku lega kamu selamat, Nang Makasih, Nang Kamu udah temenin aku terus Waktu aku sakit Bahkan di saat aku Aku merasakan sakit Yang begitu sakit Kamu temenin aku Terima kasih, Abang Aku beruntung Banyak sahabat seperti kamu Sama-sama, Nang Vera Nuna Lain kali kalau dia masalah serius seperti ini Tolong ya Jangan dirahasiakan lagi sama Om Ya, sama Papa Untung aja Adipta udah Menentaui dulu Kalau Nuna ada racun dalam tubuhnya Dan dia langsung mencari penawarnya kan Kalau enggak gimana Ya Ya, Vera minta maaf, Om Makin Nuna pun Iya, Mama Iya, Sayang Itu pelajaran Nanti kalau ada apa-apa Siapapun Harus saling kasih tau informasi Jangan dipenuh Ya Iya, Sayang Apa-apa Orang... Sampai jumpa ... selamat menikmati bu anggun bangun te ngapain pake masker terus tertarik-tarik saya terus saya takut diculik kecilnya para kambung saya tuh sengaja lagi nyamar kayak gini berek-berek kenal langsung saya oh gitu gimana keadaan di rumah di rumah te ada anggota timnya padita bu jagain rumah terus dua orang bu yang saya tau te mereka lagi cari ibu mau ditangkap makanya ibu te harus sembunyi jangan sampai ketangkap terus saya tau mereka tuh lagi berusaha buat cari saya karena kasus saya sama gani mereka berusaha untuk menjarain kami aduh kosen banget bu anggun mereka sekarang saya butuh-butuhan kamu saya harus masuk ke dalam rumah karena harisada yang saya ambil terus saya te harus apa tuh bu aku tolong kamu alihin perhatian yang mereka supaya saya bisa masuk ke dalam rumah siap dulu laksanakan alhamdulillah mimi susunya banyak kenapa gak kamu susuin secara langsung aja sayang kan setau aku kata dokter kemarin kamu udah bisa menyusui karena racun di tubuh kamu juga udah gak ada iya sih mas tapi aku masih belum mau habis resiko aku maunya aku bener-bener pulih tapi aku berani buat susuin langsung hmm yaudah aku sabar aja ya semoga tubuh kamu cepet kembali normal lagi amin sayang amin kau seneng banget kamu udah bisa pulang lagi ke rumah ini aku juga seneng banget sayang aku juga seneng banget sayang pas sayang masih kayak mimpi masih bisa liat kamu agi, sabar aku tuh cuma manusia biasa mas ya setiap saatnya pasti aku takut banget untuk bisa ninggalin kalian semua maunya bareng-bareng terus selamanya iya sayang iya sayang enggak kamu gak perlu untuk mikir macem-macem lagi yang penting sekarang kamu ada disini semuanya butuh kamu terutama sahabat-sahabat aku iya sayang udah cukup berdarita buat kamu iya sayang sekarang udah waktunya aku bahagia semuanya bahagia semuanya bahagia aduh sakit pisah Nay ayo kita bantui sakit pisah Nay aduh kamu kenapa cek ini pak lombong sate kambuh sakit pisah pak kamu udah dipelajak iya pak aduh 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 aku harus cepat-cepat ambil uang itu semuanya aku punya waktu banyak aduh aduh aku lupa lagi berapa ya pasportnya ya gak bisa kamu gak bisa gak bisa lebih lama lagi disini jangan sampai ada orang yang nyadarin kalau ada kamu di rumah ini aduh aduh Aduh, gawat ini, kayaknya Bu Angguna nyinggalkan sesuatu. Saya coba cek ke dalam dulu ya. Oke. Gawat, gawat. Aku maaf iya, Teh. Bisa-bisanya Bu Angguna tuh ketahuan. Aduh, Pak, saya Teh izin ke dalam ya. Saya mau ambil obat habung saya di dapur. Iya, iya, Cep. Siapa? Tidak ada siapa-siapa. Gimana di sana? Apa kalian sudah berhasil menemukan sesuatu? Belum ada, Pak. Sampai detik ini nggak ada tanda-tanda kalau Anggun bakal kembali ke rumah ini. Apa kalian sudah memeriksanya di setiap sudut rumah? Sudah, Pak. Saya yakin rumah ini kosong. Itu, Teh, buku jatuh. Kena angin. Aduh, sakit pisah nambung saya, Teh. Saya mau ambil obat saya di dapur. Tapi, Teh minta tolong ya, Pak. Saya tidak bisa ambilnya karena di atas, Pak. Oke, sebentar ya. Iya, Pak. Ada apa itu? Ini, Pak. Si Cece katanya sakit asam lambungnya kumat. Cuma itu sih, Pak. Laporan saya bisa sampaikan saat ini. Baik, pokoknya ada perkembangan apapun. Segera update ke saya. Siap, laksanakan. Iya, Pak. So, kapan menjadinya kalian akan menikah? Sudah ditentukan belum tanggalnya? Vera sama Andrew memang belum siapin si Om. Cuma nanti kalau misalnya memang sudah fix, kita pasti kabarin keluarga. Oke. Dan rencananya pernikahan kita berdua secara sederhana aja, Om. Ya jangan dong, sayang dong. Kamu tuh harus menikah sama seperti kaya Dipta menikahi Luna. Ini momen sakral, loh. Sekali seumur hidup. Sayang kalau cuma sederhana aja. Ya? Tapi Om? Udah, Andrew. Ini hari besar keluarga kita. Jadi harus ada pesta. Ya? Udah, Andrew. Saya Remy bilang sama Papa bener, kok. Sahabat aku mau nikah. Aku sama Mas Dipta pasti bantuin. Ya, Andrew. Udah lah. Kalau bokap udah ngomong, biayain aja. Jangan tenang aja. Nanti Insya Allah, untuk biayanya, Om supaya nanggung. Ya Allah, Om. Kayaknya gak perlu deh, Om. Sumpah deh, gak apa-apa. Vera jadi gak enak. Ya, kamu jangan ngomong begitu. Kamu sama yang dulu dah. Om anggap seperti anak sendiri. Jadi tolong. Jangan tolak ya. Tawaran Om ini. Om. Makasih banyak, Om. Saya jadi bingung bagaimana untuk membalas semua kebaikan dan jasa-jasa Om terhadap saya dan juga Vera. Tidak. Yang penting sekarang, kalian cuma mikir gimana konsep pernikahan kalian. Resepsi pernikahan kalian. Nanti sisanya biar Om yang ngurus. Nanti Om juga bilang sama Freya ya. Untuk ngurus semua itu. Sekali lagi, makasih ya Om. Kalau begitu, kita mulai siapin semuanya sama Freya ya. Alhamdulillah. 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 Gue seneng banget, Sindro. Si playboy di masa lalu kita ini akhirnya nikah. Dip, ya jangan dibahas lagi Dip. Aduh. Si, ini pasti ada apa-apa si, sama Anggun. Kelamaan. Maaf, Pak. Apa sebaiknya saya samperin buang benda. Oke, saya ikut semakan. Saya bawa ke dalam ya, Pak. Bu... Sebenernya mereka khawatir sama kamu. Kamu lakukan apa-apa kan? Nggak, saya nggak apa-apa kok. Lagi itu saya sempat susah keluar dari rumah. Karena rumah kita bener-bener dijaga ketat sama semua anak buahnya Dipta. Tapi untungnya ada cecah. Tapi yang penting sekarang berangkasih suruh sama kamu. Kok ada info penting? Apa? Mino udah pulang ke rumah. Dan kondisi dia baik-baik aja, jadi disembuh. Berarti penawa racun itu sudah bekerja. Dan saya bener-bener nggak suka banget liatnya. Harusnya nunang itu bener-bener menderita dan mati secepatnya. Eh... Kamu tenang aja soal itu. Sehingga akan benar berhenti sampai misi kita selesai. Paui, kita harus pastiin gak nih? Kalau keluarganya Paui Bawoi itu menderita. Pasti. Kita harus cepat dan menyusun rencana untuk mendapatkan Safa. Baru kita bergerak. Kita habiskan sampai tuntas. Abisin ya sayang sarapannya. Iya, Pa. Dia tuh susunya diminum ya. Iya, Ma. Oh iya, Pa. Iya. Nanti siang... Aku sama Nuna mau... Urus akde kelahirannya Agni. Oke? Iya, Pak. Rencananya aku sama Mas Dika itu mau ganti namanya Agni. Sama nama orang tuanya Agni. Tanggun, nama dedenya siapa? Nama? Nama adik bayinya... Agni. Agni. Agni? Iya, gabungan dari nama saya dan nama. Anggun dan Gani. Oke lah. Ganti nama Agni. Ya, terus-terus. Iya, Pa. Karena kan nama Agni itu campuran dari nama Anggun dan Gani. Jadi makanya aku sama Mas Dika memutuskan memang namanya harus diganti. Good. Good idea dong. Wah, dede Agni mau ganti nama, Ma. Jadi siapa namanya? Iya, sayang. Rencananya... Mama sama Papa itu udah sepakat. Kita mau ganti nama dede Agni jadi... Naura. Wah, dede Naura. Iya. Namanya bagus banget, Ma. Sava suka nama barunya Ade. Hehehe. Namanya Naura. Artinya apa, Non? Naura itu berarti cahaya, Pa. Ya, dari nama itu Nona sama Serta berharap... Naura akan bisa memberikan cahaya sama keluarga kita terus. Amin, amin, insya Allah. Nama panjangnya Naura Wita Saksena. Naura Wita Saksena? Wita? Kok ada Witanya? Campuran itu, Pa. Ya, apa? Dari siapa? Nama Papa sama Mama. Wibowo Meta jadinya Wita. Wibowo Meta. Oh iya. Oh iya, ya. Pinter juga kamu ya. Apa suka? Suka namanya. Ya udah, kalau gitu mulai sekarang kita panggil Dada Agni menjadi Nora. Ya. Nora Wita Saksena. Keren. Cantik. Makanya nanti kita mau ngurusin kelahirannya aku nih. Hmm. Sayang, karena nanti Mama sama Papa mau ngurus aktenya Dede, Sava dijemput sama Tante Vera sama Om Andrew nggak apa-apa ya? Iya, Ma. Nah kalau nggak gini aja. Nanti biar Sava Papa yang nyebut ya. Andrew sama Vera pasti kan lagi sibuk kan ngurusin pernikahan mereka. Ya. Papa juga senggang kok putlan. Nanti biar Papa yang handle aja. Yaudah kalau memang Papa nggak sibuk. Makasih ya, Pa. Iya. Sama-sama. Hore, Sava dijemput sama opa. Iya dong. Tapi kita nanti beli es krim ya, Pa. Oke. Nanti opa beli es krim Sava yang banyak banget. Mau ya? Mau, Pa. Asik. Hihihi. Sayang. Wala. Nggak boleh makan es krim banyak-banyak ya. Ya, Mama. Kan, dimarahin Mama. Kan opa yang menawarin. Iya, boleh. Tapi sedikit aja ya, opa ya. Kan, opa juga kan. Yaudah. Biar banyak-banyak ya. Sedikit aja. Eh, Mama lihat. Mama kedip-kedipin mata. Eh, pokoknya Mama nggak lihat. Tapi Allah lihat ya. Sapa nggak boleh bawa usal Mama ya. Sakit gigi nanti, Mak. Batuk. Apa sih? Ya, Pak. Gimana dengan persiapan sudah saya diteruskan? Sudah akan menjalankan. Semua persiapan sudah beres, Pak. Dan kami sudah menyebarkan mata-mata ke seluruh anggota keluarga Wibowo, Pak. Hmm? Emangnya parlo sampai segitunya ya, Gany? Kita cuma mau munculi kesapa, kan? Dan menurut saya kayaknya itu bukan hal yang sulit. Kita butuh mata-mata untuk semua rencana kita, Angko. Kamu harus ingat kita ini buruanan. Kita nggak bisa sembarangan muncul di tempat publik. Karena kita salah langkah sedikit. Kita langsung ditangkap. Kita harus hati-hati. Ya, oke. Nggak salah sih kalau pertimbangan kamu kayak gitu. Karena dengan adanya mereka, kita bisa jadi tahu semua pergerakan anggota keluarga Wibowo. Dari sini. Setelah semuanya memungkinkan, Baru kita jalankan rencana kita. Misi kita. Jika Mata Jumar. Minata Jumar.